Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td Kreatif Berjumpa lagi dengan channel Td Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat Biasanya di rumah kita itu Kalau ada tikus itu akan membuat kita kesal ya Akan sangat terganggu sekali dengan hama tikus Dan kali ini saya akan menyiapkan Ataupun akan memberikan Trik ya bagaimana caranya supaya tikus itu Tidak mau kembali ataupun tidak mau masuk Ke rumah kita Sobat Kreatif Ataupun tikus-tikus itu akan kabur ya Tentu kita harus mengakalinya ya Ataupun membuat ramuan Dan ramuan kali ini yang akan saya bagikan Ramuan yang sangat mudah sekali ditemukan ya Ataupun dibuat Dan disini saya sudah menyiapkan rempah-rempah Sobat Kreatif ya Ada 4 macam rempah-rempah Sobat Kreatif Yang pertama ada bawang merah Lalu bawang putih Ada juga jahe dan juga lengkuas ya Sobat Kreatif Dan ramuan kali ini bisa juga di aplikasikan Ataupun untuk mengusir ataupun membasmi hama nyamuk ya Ataupun nyamuk yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan ya Untuk ramuan kali ini yang akan saya buat ya Sobat Kreatif Oke langsung saja disini saya akan ramu ya untuk bahan-bahannya Pertama disini saya akan mengiris-ngiris untuk bawang merahnya Sobat ya Dibersihkan dulu untuk kulitnya Dan ini akan sangat mujarab sekali ya Sobat Kreatif untuk membuat rumah kita itu terbebas dari hama tikus Tentu dengan cara sederhana ini akan membuat Sobat Kreatif itu nyaman ya di rumah Jadi tidak terganggu oleh hama tikus Oke disini akan saya iris-iris semua ya untuk bahan-bahannya ataupun untuk rempah-rempahnya Dan ini yang kedua adalah bawang putih Sobat Kreatif Sama disini saya menggunakan untuk bawang putihnya satu siung saja Sobat Kreatif ya Dan ini untuk takaran nantinya untuk takaran airnya Ukuran airnya nanti saya akan gunakan satu gelas besar ya Satu gelas yang ada pegangannya itu kan satu gelas besar Dan kalau ingin membuat banyak untuk ramuannya ataupun cairannya nanti Ini bisa ditambahkan ya untuk rempah-rempahnya Dan kali ini saya akan membuat yang sedikit dulu ya Nanti kalau kurang nanti akan saya buat lagi Sobat Kreatif Ya seperti ini ini untuk terakhir untuk jahenya diiris-iris sama seperti ini Dan setelah ini setelah untuk rempah-rempahnya diiris-iris seperti ini Sobat Kreatif Sekarang saya akan siapkan panci kecil ya Untuk kita rebus ya rempah-rempah ini Lalu dimasukkan saja ke sini ke pancinya Sobat Kreatif Ini sangat mudah sekali ya dipraktekan Tapi untuk hasilnya ini sungguh luar biasa Sobat ya Jadi bisa membuat kehidupan kita itu terbebas dari hamat-hamat tikus yang ada di rumah ya Terutama dan itu akan sangat mengganggu sekali kalau di rumah itu ada hamat tikus Dan ini untuk airnya Takaran airnya ini kurang lebih 400 ml ya Sobat Kreatif untuk tadi rempah-rempah yang saya gunakan Dan jika ingin membuat banyak bisa juga ya tinggal kita tambahkan ya rempah-rempahnya Seperti ini dan setelah ini langsung saja kita akan masak ya Saya akan rebus disini menggunakan api tentu saja Dan ini akan ditunggu sampai mendidih airnya Sobat Kreatif ya Jadi harus benar-benar supaya nantinya untuk warna airnya juga berubah Dan untuk aroma rempah-rempahnya itu sampai tercium ya Tercium menyengat Dan ini saya persingkat dan kebetulan ini sudah mendidih untuk airnya Ya seperti ini Ini kita tinggal tunggu sedikit dingin ya Jangan terlalu panas kita saring Tunggu sebentar supaya agak sedikit dingin Sambil menunggu dingin untuk airnya kita siapkan ya Wadah Saya menggunakan gelas yang tadi Dan ini saya menggunakan kain untuk menyaringnya Supaya nantinya untuk airnya itu benar-benar tidak ada ampasnya ya Karena ini nanti akan dimasukkan ke seprotan ya Sobat Kreatif Oke setelah itu dimasukkan saja seperti ini Ini hati-hati masih agak panas ya Sobat Kreatif Jadi kalau ingin benar-benar aman Jadi harus menunggu dingin ya Sobat Kreatif Jangan panas-panas dituangkan seperti ini Karena ini saya untuk mempersingkat waktu Jadi saya tunggu sedikit dingin aja ya Jadi langsung saja saya masukkan seperti ini Oke ini sudah tersaring semua Dan selanjutnya disini saya sudah menyiapkan satu bahan lagi Yang itu adalah cuka ya Sobat Kreatif Cuka yang biasa untuk memasak Dan ini saya akan campurkan saja kesini ya Saya akan teteskan Kenapa saya memakai cuka? Supaya ini untuk aroma dari cairannya Ataupun ramuannya itu Tambah menyemengat ya Ataupun bisa menambah aroma ya Jadi supaya untuk menguatkan ya Menguatkan aroma dari ramuan ini Oke selanjutnya saya akan aduk-aduk Supaya cuka nya tercampur dengan ramuan yang tadi sudah direbus Dan selanjutnya saya akan masukkan ke dalam botol semprotan seperti ini Sobat ya Jadi ini akan kita gunakan untuk Menaruh ataupun memasukkan ramuan yang tadi sudah dibuat ya Sobat Kreatif Untuk membasmi hama tikus yang ada di rumah Ataupun di sekitar kita Sobat Kreatif ya Jadi ini untuk ramuan ini bukan hanya untuk tikus ya Untuk mengusir tikus Ini bisa juga untuk membasmi nyamuk ya Sobat Kreatif Jadi bukan hanya untuk tikus Dan ini sangat efektif ya Untuk kedua hama tersebut Oke Sobat ini sudah saya masukkan untuk ramuannya ke dalam botol Selanjutnya saya akan gunakan ya Atau akan saya semprotkan ke Dimana posisi nyamuk itu suka lewat ya Jadi supaya nantinya si Maksudnya saya tikus ya Supaya nanti si tikus itu tidak mau kembali ya Kembali lewat ke jalurnya Jadi kita usir ya dengan ramuan ini Sobat disini biasanya sering sekali tikus lewat ya Jadi disini saya akan semprotkan ya Dengan ramuan yang tadi sudah diracik Ataupun dibuat Tinggal disemprotkan saja seperti ini Sobat ya Jadi ini caranya sangat mudah sekali ya Jadi kita tidak perlu-perlu repot-repot Mencari solusi bagaimana caranya Untuk supaya rumah kita itu terbebas dari hama tikus Dengan cara simple ini Sobat Kreatif sudah bisa terbebas dari hama tikus ya Ya seperti ini disemprot-semprotkan saja ya Sobat Kreatif Dan ini untuk aromanya sungguh menyengat ya Sangat menusuk ke lubang hidung Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif Terima kasih sudah menyimak video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk lonceng notifikasinya juga diaktifkan Supaya tidak ketinggalan Kalau ada video-video menarik dari channel TD Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan ini mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih.